Oke halo semuanya lagi sama gue, gue udah selamat datang kembali di Game Chode Mobile Jadi ya mungkin kalian udah baca judulnya juga Hari ini gue mau kasih sedikit info ke kalian Info yang cukup penting sih Yang kali ini beneran cukup penting Terakhir itu gue kasih tips tipis sih Gue nyebutnya tuh bukan tips yang pro banget gitu Ini tips tipis tipis gitu ya Jadi ttt ya Gue mau kasih sedikit info, spot rahasia mungkin Nggak juga sih Yaudah lah pokoknya ini spot terbaik bisa di bilang ya Spot terbaik di beberapa map gue bakal kasih liat So ya ini gue pake 2 HP Ini pake ID gue yang gak tau lagi Oke ini udah kan ya Tempat spot-spot yang cukup unik ya Gue kasih liat sebentar ya Duh idung gue gatel Bukannya cukup unik sih maksudnya Yang Ya rahasia Ini sih jarang orang tau gitu ya Mungkin kayak gitu Oke yang pertama itu Ya Gue gak pake AWP ya Ya sebenernya Ini spot AWP Ntar dulu deh Spot AWP abis round ini guys ya Jadi kalo kalian Lagi jadi CT ini Ini kan jadi CT disini nih Ini karakter gue nih Gue harus gerakinnya 2 tangan dong Ya disini Ini kan spawn begini nih Nah Kalian bisa langsung kesini guys Set Ini nih Ini nih kalian bisa kalian naikin guys Ya mungkin kalian beberapa udah tau Tapi Ini tips buat yang belum tau aja ya Jadi Ini tuh buat cepet kalian Kalo gue sama anak-anak boom itu Nyebut ini tuh tower guys ya Ini Gue nyebut itu tower Tower lantai 2 Cuma biasa Tower ada 1 gitu Nah Ini dari CT biar cepet langsung kesitu Itu jangan lewat tangga yang disini Kalian langsung Sep selebeo Sebeo Sebeo Jadi kalian udah bisa dapet rumah kayu nih Disini nih Dapet spot rumah kayu Sama Ya kalo dari sini Kurang luas angle nya Ini lebih fokus kesini Itu yang pertama ya Naik dari sini Lebih cepet kan Dibanding lawat tangga Yang kedua Ini Kalian tuh bisa langsung tabrak Ke jembatan ini nih Set Jembatan Ini Udah kan Udah kayak gini Kalian bisa langsung naik ke atas sini Ya Naik ke atas sini Set Terus kalian Sorry Ulang 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 Oke Dari tower Kalian langsung ke jembatan ini Terus langsung lompat kesini Terus langsung naik ke Ini Kalo gue sama anak-anak Itu nyebutnya ini tuh tinggi Jadi biar Ya terserah lu mau nyebutnya apa Cuma gue biasa nyebutnya tinggi Biasa Tinggi ada satu Tinggi ada dua Nah ini nyebutnya tuh gue tinggi nih Ya itu sebutan biasa Beda tim beda sebutan Biasanya kayak gitu Cuma Ya ada juga sih sebutan universal ya Cuma kita nyebutnya tuh tinggi Dari sini kalian lompat Sebeo Ya kan udah disini Kalian naik langsung kesini Dari sini kalian bisa Gini nih Ini sebelum kalian turun kesininya nih Ini kan kayak ada Ini sama ini ya Nah ini kalian bisa langsung Nah Bisa kalian Jadi Jangan sampe turun dulu Pas dinaikkan gitu Kalian lompat Kalian bisa langsung naik ke tinggi Dari tinggi ini kalian bisa langsung kontrol RK RK itu lah rumah kayu ya RK 2 nya nih RK lantai 2 Kalian bisa langsung kontrol guys Ya ini keunggulan itu sih guys Ini Kalian bisa langsung kontrol rumah kayu Ini juga Container kalian bisa kontrol Dari sini kalian juga bisa liat Konektor guys Kalau kalian mainnya barbar Kalian dari sini Bisa ke rumah kayu Dengan cara Liat nih Aduh Sendawa Dari sini kalian bisa Langsung ke rumah kayu Ini jadi cepet banget guys Kalian gak perlu lewat bawah Jadi ini Tips parkour ya Begini caranya Nih kalian ambil sisi Pinggirannya Dari sini Kalian langsung lari Lompat Nyampe di rumah kayu Begitu caranya guys ya Jadi Dari Base Ambil ke tower Dari tower Ambil Jembatan konektor Langsung naik ke tinggi Dari tinggi Lompat ke rumah kayu Itu Spot yang pertama guys ya Ntar gue Gue coba sekali lagi guys Ini cara cepetnya Naik tower Dari tower Langsung ambil jembatan konektor Abis ini langsung kalian ke tinggi Dari tinggi kalian naik lagi Kesini Nah disini Bisa aja kalau kalian mau langsung tabrak Gila ya Cuma kemungkinan besar Die Kemungkinan besar die Karena Pasti ada Ya mendingan kalian bersihin dulu ini Ini udah bersih Kayak Udah dapet info lah lo Aduh Muncat Udah dapet info lo dari teman-teman lo Baru Ya lo kalau mau Terbang ke sana Ya bebas Ini sebenernya juga agak riskan Gue gak 100% berhasil Kalau yang bagian ini nih Ini juga agak riskan sebenernya Terlalu susah guys Tuh Ini nge nih Yang ini nge nih Ini kadang suka nge-nakut disini nih Ya cuma Menurut gue lo dari base Kesini Ini cepet banget ya Oke itu Spot pertama Spot kedua ini Gue harus pake AWP Bentar ya Gue bundir dulu Oh iya gue lupa ada satu spot rahasia lagi yang Gue gak tau fungsinya apa Ini cukup berbahaya tempat ini ya Agak riskan sebenernya Lo naik kesini Terbuka banget sih emang Nah ini dari sini lo ambil Garis-garis ininya nih Terus lo lompat Teg Aduh tolol Kegeser maaf guys Sebenernya bisa juga dari yang tadi Dari situ lo kesini Langsung tabrak ini bisa Cuma kan ini lebih deket aja Dari base Tero ya Dari sini bisa langsung Set Teg Udah nyampe sini sebenernya tempatnya agak Agak bahaya nih Kayak Ini terbuka dari situ Kelar Ini kelar Midnya juga kelar Konektor masuk aja Set Kelar Terlalu terbuka Cuma Ya ini Gue kayak tau Satu spot lagi Itu lo bisa nangkring di atas itu Oke Itu tuh bisa Oke Spot kedua tuh spot AWP Disini nih Lu ngepick dari sini aja nih Buat ngepick midnya ya Ini terutama kalau lo bisa pake arti Itu enak banget nih Lo bisa Nah Lo bisa kayak Dang Dang Gitu ya Dari sini nih Jadi pas lo dari base Lo bisa langsung kesini Tag Udah deh Lo bisa cari info Atau kalau mau lebih santuy lagi Lo bisa disini Nah Begini nih Ini kan mereka pasti kalau mau ke A Mereka harus ngeperangan Lo bisa tinggal ngepick Udah dapet infonya Baru lo cari Posisi lagi Yang mungkin untuk firing range Yang gue Tau itu guys ya Tempat itu Oh ya Sama ini juga udah tempat Yang kalian dapat tau lah ya Apa kalian belum tau Ini gak ada fungsi Sebenernya lo bisa kesini nih Biasa gue kalau misalnya Lagi jaga B Misalnya gue dapet kill disini nih Terus peluru gue abis ya Ya gue kesini dulu Gue reload Ceklek 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 Baru jalan lagi gitu Ini tempat Tempat reload lah Tempat reload lah Inilah Udah sih Kalau firing range Itu tempat Ini 1 2 Jembatan konektor Masuk ke tinggi Tinggi masuk rumah kayu Rumah kayu lo bisa langsung spot disini Ya sama kalau AWP Tempat tadi Ya mungkin kalau kalian Yang lebih tau dari gue Coba komen di bawah Firing range ada apa lagi Spot-spotnya Sama sebenernya gue tuh tau Beberapa spam bom Di firing range Tapi gue akan bikin video terpisah Apakah kalian mau Spam bom di firing range Coba komen di bawah Kita masuk ke map selanjutnya guys Let's go Oke map selanjutnya adalah Crossfire Sebenernya ini tempat juga Udah banyak lah yang tau spot Spot-spot disini Gue kasih contohnya AWP aja deh ya Biar-biar gampang Spot ter Ini ada salah satu spot yang Cukup imba dan terenak menurut gue Tapi di bagian CT ya Kalau Tero Ini spot standar banget sih sebenernya Kalau Tero ya Gue bakal kasih tau dulu Yang di daerah-daerah sini dulu nih Kalau Tero udah pasti Ini standar banget Kalau lo pake AWP Lo udah pasti kasih info ke temen lo Market BTW ini gue nyebutnya market ya Yang ini nih tempat ini Ini gue nyebutnya market ya Jadi kan dari situ Set Lo kesini Ya terserah lo mau begini Atau lo mau begini Terserah cuma Biasanya ini tuh info penting banget Buat tau Orang market ngeras gak ke rumah B ini nih Ini gue nyebutnya rumah B sama anak-anak Jadi Ya ini spot Spot standar banget lah Ngeliat begini BTW Ini kalau kalian tau Ini tuh tembus guys ya Kaca ini tuh tembus Anehnya mobil ini Ini gak tembus Kaca tuh tembus Ini biasa spot disini Kedua ya Yang di rumah ini Ini Spot-spot standar Cuma ada satu spot yang Ini kan plan disini ya Plan B disini nih Nih disini kan Biasanya Ya lo naik ke bus ini Untuk denger suara diffuse guys Nah disini Lo gak mau begini posisi kayak gini Karena lo bisa Mati gampang kan Lo ngeprone aja disini Ya ampun Lo ngeprone disini Untuk denger info Diffuse Pasti gedengeran guys Suara Suara Diffusnya Nah ini kan Lo keliatan kan Ini ada Misalnya ada yang diffuse Lo tinggal lu sikat Tuh Tunggu ini Ada satu spot Bukan Bukan Oh ini nih Ini celahnya yang ini guys Jadi celahnya antara pintu ini ya Ini kan ada Ada abu-abu nih Nah celahnya disini nih Ini celah Nah Celah Celah kecil banget nih Ini kalau ada yang lewat Atau lagi ada yang mau diffuse Lu misalnya plan 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 buat Gue nyebutnya Gue plan buat Rumah Rumah Tero ya Kan biasanya Ya lu pasti ada yang jaga disitu kan Kalau misalnya Posisi plan lu buat rumah Tero Nah lu Disini Dan ini celah abu-abu ini Itu bisa buat Ya AWP lagi ya Wah susah banget kalau AWP Ngeliatnya Nah Celah ini nih Ini lu bisa Tuh Tembus kan Tembus kan Ya enggak itu enggak Harus bener-bener celahnya Sebenernya ada posisi yang Enak loh Nah ini kan gini posisinya tuh Itu Buat Plan Untuk Rumah Tero Oke itu spot 1 Di bus ini Spot kedua Ini juga spot AWP sebenernya sih Ya kalau market kalian udah tau Ini gue juga jemputnya market Atau cafe biasanya ya Terserah Ini spot kedua tuh buat AWP juga Ini spot berbahaya sebenernya Ini kalau gue nyebutnya ini tuh Ancur ya Rumah-rumah ancur Kalau anak-anak boom Gue sama anak-anak boom nyebutnya Biasa rumah ancur Ancur sih Kalau rumah ancur kepanjangan Ini spot AWP juga Ini cukup Imbah sih menurut gue Posisi ini nih Karena Ya lu Lihat ini semua kelihatan ya Bahkan sampai rumah A pun bisa lihat Lorong pun bisa lihat tuh Ini lorong misalnya Cep lu keluar bisa lu culik Ini dari sini lu culik Ini ada yang jaga disini lu culik Cuma Ini ada minusnya nih Lu kesini Lu Biasa tuh udah kepantek duluan dari yang sana tuh AWP sana Jadi Pastikan banget Pastikan kan 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 Kalau lu mau ambil spot ini Lu harus smoke dulu Smoke pecah Lu langsung masuk Nah Lu langsung masuk Ya emang Ya mau gak mau Kalau gak lu Lu tiwas Pasti tiwas ya Baru Nah ini spotnya gue nyebutnya Hancur guys ya Spot hancur nih Eh karena rumah hancur Oke gue rasa di map ini udah ya Ada info Apa lagi Tips apa lagi disini ya Udah sih sisanya Spot-spot standart Yang kalian pasti udah tau Ya kalau bus ini kan Gak semua orang tau nih Posisi Celah Celah ini nih Nah celahnya tuh sebenernya celah ininya guys Tuh Abu-abu ini sama Abu-abu ini Pintunya Pintu busnya nih Jadi celahnya tuh Disitunya tuh justru Kalau ini udah paham lah kalian lah Yaudah Dua map itu mungkin akan gue bikin Ini soalnya takut kepanjangan Gue akan bikin map selanjutnya Spot-spot Spot-spot yang Gak terduga Tapi ya Efektif apa enggaknya Tergantung Orang bisa makainya apa enggak gitu ya Video gue tutup sini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Dan di subscribe channel ini Diklik hitam loncengnya Biar ada notifikasi Setiap gue upload video guys Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you Bye-bye